wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al-alimul hakim wa tuba alayna innaka anta attawabur rahim subhanaka la fahma illa ma fahhamta lana innaka anta aljawadul karim rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafuhu gawli ya fattahu ya alim iftahlana futuhal arifina birahmatika ya arhamar rahimin jamaah masjid geria Tugu Asri Darussalam yang semoga kita senantiasa menabat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang legalitas hadis do'if satu pembahasan yang menjadi pembicaraan banyak orang tentang hadis do'if baik itu para ulamanya maupun orang yang awamnya sebelum masuk ke materi yang baru kita akan mereview sebentar pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya legalitas hadis do'if tentang sisi keabsahan sebuah hadis do'if apakah bisa untuk diamalkan apakah bisa untuk diriwayatkan apakah mutlak dilarang ataukah mutlak diperbolehkan atau ada perinciannya nah ini kita ingin kupas satu persatu pembahasan ini insyaallah ada beberapa pembahasan yang ada di dalam file ini diantaranya tentang definisi hadis do'if dan muda'if seringkali kita mendengar hadis do'if tapi jarang mendengar istilah hadis muda'if karena memang istilah hadis muda'if ini tidak asa populer hadis do'if Imam Ibnul Jauzi menjadikan nama hadis do'if khusus untuk status hadis yang lemahnya sudah disepakati ulama adapun muda'if adalah hadis yang sisi kelemahannya masih diperdebatkan akan tetapi mayoritas ulama ahli hadis tidak membedakan antara hadis do'if dan muda'if menurut mayoritas ulama hadis do'if terbagi dua ada hadis do'if yang masih diperselisihkan statusnya ada hadis do'if yang disepakati selesai begitu saja tapi setidaknya kita perlu tahu pembedaan ini sebagai wawasan maka lebih rumit lagi bagi kita ketika kita menemukan kalimat hadis ini do'if bagi kita yang awam kita belum bisa memastikan do'ifnya ini masih diperselisihkan atau sudah disepakati kemudian macam-macam hadis do'if pernyataan para ulama ahli hadis dan ahli fikir tentang hadis do'if daftar nama ulama anti hadis do'if hukum mengamalkan hadis do'if dalam fadha'i ulul amal hukum mengamalkan hadis do'if dalam masalah hukum kemudian hadis do'if yang terdapat dalam beberapa kitab hadis induk, akidah, fikir, dan akhlaq kita karena ini mereview mengulang pembahasan pada pertemuan sebelumnya jadi mungkin agak cepat yang pertama definisi hadis do'if dan muda'af tadi yang sudah saya sebutkan ya hadis do'if ini hadis yang tidak memulai syarat diterimanya sebuah hadis baik itu hadis sahih ataupun hadis hasan syaratnya ada enam diantaranya ini yang lengkap perawinya harus adil, punya sifat adalah adil, adil itu ya jujur, takwa, komitmen pada syariat adil, yang kedua perawinya do'bit apalannya kuat ataupun tulisannya juga terpercaya tulisan buku hadis dia yang ketiga sanadnya mutasil sanadnya bersambung, tidak ada yang diputus baik di awal, di tengah, maupun di akhir yang keempat tidak terdapat syad syad ini riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang lain, yang lebih kuat, yang lebih sahih maka dari sini nomor empat perlu kehati-hatian tidak semua hadis yang zahirnya sahih bisa langsung diamalkan kalau bertentangan dengan yang lebih kuat para perawi yang lebih siqoh itu bisa jadi dia terkena syad nyeleneh istilahnya, kok beda sendiri gitu syad itu nyeleneh, beda sendiri ini tanda-tanda hadis ini tidak bisa diterima kemudian yang kelima, tidak terdapat elat, cacat ini penyakit yang tersembunyi di dalam sebuah hadis kelihatannya sanadnya sahih matanya kelihatannya sahih tapi ternyata bermasalah ada penyakit tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh pakar besar ahli hadis dan tidak semua ulama ahli hadis punya kepakaran dalam bidang ini hanya sebagian kecil saja ini ilmu tentang elat ini salah satu ilmu paling sulit dalam bukan ilmunya tapi prakteknya untuk mengetahui hadis itu terdapat elatnya atau tidak ibaratnya ini dokter spesialis ahli hadis spesialis benar-benar bukan sekedar ahli hadis tapi dia spesialis dalam bidangnya yang keenam tidak perlu penguat ketika dibuat huja ini hadis untuk bisa diterima kemudian yang selanjutnya ada hadis muda'af jadi kalau tidak sesuai dengan kriteria tadi maka disebut hadis do'if kalau tidak sesuai dengan enam kriteria ini baik itu salah satunya atau semuanya maka hadisnya itu lemah sekarang pembahasannya adalah ada hadis yang disebut dengan hadis muda'af ini yang tadi saya sebutkan hadis muda'af itu adalah hadis yang masih diperdebatkan sahih atau lemahnya kuat atau lemahnya masih diperdebatkan Imam Ibnul Jazi memilih istilah baru dengan nama muda'af dalam tujuan supaya orang bisa membedakan mana yang lemahnya disepakati mana yang lemahnya diperselisihkan tapi mayoritas ulama tidak sependapat dengan beliau mayoritas ulama ahli hadis tetap memakai istilah do'if baik itu yang disepakati atau yang tidak disepakati kemudian selanjutnya ada macam-macam hadis do'if dan hadis do'if macamnya sangat banyak ada banyak sekali macam hadis do'if ila anwa'in kathirah jiddan ada puluhan bahkan ada sebagian ulama yang lebih mendetailkan lagi sampai ratusan macam-macam hadis do'if ini macam-macam hadis do'if sangat banyak secara umum terbagi dua ada yang do'if ringan disitu ada yang do'if ringan do'ifnya ringan masih mungkin untuk dikuatkan masih bisa untuk dikuatkan hadisnya do'ifnya ringan secara umum jadi secara umum hadis do'if walaupun banyak terbagi dua ada yang do'if ringan masih mungkin dikuatkan kalau memang ada penguat kalau ada penguat yang kedua ada hadis do'if syadid do'ifnya berat sudah gak bisa lagi dikuatkan jadi hadis do'if ada dua secara umum hadis do'if ringan dan hadis do'if yang berat gak mungkin lagi dikuatkan kemudian ini ya jadi do'if muhtamal atau do'if yasir do'if ringan ada do'if syadid do'if yang lemah do'if yang sangat lemah do'if yang muhtamal yang yasir yang ringan ini bisa menjadi kuat kalau ada mutabi riwayat lain riwayat lain yang menguatkannya syahid sama riwayat juga ini nanti dalam ilmu hadis ya riwayat lain jalur lain tapi apa namanya itu menguatkan menguatkan kalau do'if syadid walaupun ada mutabi ada syahid gak bisa gak bisa kuat do'if yang berat do'if yang sangat lemah itu gak bisa menjadi naik statusnya walaupun ada penguat dan penguatnya walaupun itu ayat Al-Quran gak bisa kalau do'ifnya ringan ayat do'ifnya berat gak bisa naik penyebab hadis berstatus do'if ringan nah ini kita perlu hafalkan ini supaya kita menemukan hadis do'if kita bisa mendeteksi ini ringan apa berat tapi ini juga prakteknya susah teorinya do'ang yang tertulis kelihatannya gampang tapi prakteknya susah ini sama kayak orang belajar nyetir mobil hanya lewat apa namanya buku hanya baca lewat buku gak akan bisa kalau gak praktek orang belajar naik motor nyetir motor gak akan bisa kalau hanya belajar lewat buku oh kayak gini kalau nge-rem pencet yang ini kalau nge-gas tinggal di puter gitu kalau pencet rem injek ini cuma ganti gigi ganti kopling gak bisa kalau cuman baca buku makanya banyak orang belajar naik motor dan naik mobil baru bisa kalau praktek dan itu pun tidak sekali berkali-kali tadinya beloknya kaku begitu apalagi ini ilmu hadis lebih susah lagi tapi secara umum beginilah yang pertama kalau kita menemukan bahwa hadis ini do'if disebabkan ada perawi si fulan sayy'ul hifzi nah kalau kita menemukan di sebuah kitab ada kalimat do'if ini hadis ini do'if karena perawinya si fulan sayy'ul hifzi jelek hafalannya oh berarti hadis ini do'ifnya ringan begitu karena sekarang banyak kitab-kitab yang di bawahnya sudah banyak catatan kakinya contohnya ini di bawahnya ada catatan kakinya dijelaskan status hadisnya di atas ada hadis di bawahnya dikasih catatan kaki hadis tersebut riwayat ini di dalamnya terdapat perawi fulan perawi fulan itu sayy'ul hifzi contohnya berarti fahuwa do'ifun hadis tersebut do'if karena perawinya buruk hafalannya kita bisa disimpulkan oh berarti ini jenis do'if yang ringan karena cuman sekedar sayy'ul hifzi yang kedua terdapat ikhtilat pencampur bauran hadis karena perawinya sudah pikun sudah buta sudah apa namanya itu terkena penyakit contohnya atau kitab-kitabnya terbakar sedangkan dia gak kuat di hafalan tapi mengandalkan catatan nah ini kalau sudah tercampur-campur sudah data-data yang di otaknya atau di kitabnya sudah hilang maka hadisnya ini juga menjadi do'if tapi yang do'if itu yang setelah dia kejadian itu ketika dia masih muda masih normal hadisnya tetap kuat kalau memang sanatnya kuat contoh-contohnya otak bin saib bahar bin muror dan sebagainya ketika sanatnya terdapat putus jadi kalau hadis yang putus sanatnya itu do'if ringan masih mungkin untuk bisa jadi kuat masih mungkin untuk diguatkan kalau ada penguatnya keempat mursal hadis mursal hadis mursal juga hadis yang do'if ringan hadis mursal hadis mursal itu seorang tabi'in menyampaikan hadis langsung dia katakan Rasulullah bersabda padahal tabi'in gak pernah ketemu Rasul ada sahabat yang dihilangkan ini do'if tapi itu do'if ringan kemudian ada tadlis hadis mudallas hadis ini telah ditadlis disamarkan tadlis itu disamarkan supaya kelihatan kuat sanatnya padahal ditukar nah ini hadis mudallas ini juga ringan terus hadis mu'dol juga ringan kemudian ada syad nah syad ini juga do'ifnya ringan terdapat wahun ya wahum terdapat wahum itu juga itu juga ringan ada ilat kodihah ada ilat ada cacat hadisnya do' apa sahih sanatnya kelihatan sahih matannya kelihatannya gak bermasalah tapi ada ilat ada cacat ada penyakit tersembunyi yang hanya diketahui oleh kibar al-hufal ahli hadis papan atas pembesarnya ini juga termasuk hadis do'if disebutnya hadis maklul tapi itu ringan kemudian ada hadis maklul posisinya kebalik ya entah itu sanatnya ataupun matannya nah ini sepuluh macam ini adalah macam-macam hadis do'if ringan sebagaimana disebutkan dalam kitab al-mufassal fi'a'ulumil hadis ini ringan sehingga ada potensi hadis seperti ini untuk dikuatkan ada potensi hadis seperti ini untuk di kuatkan dengan adanya syawahid atau mutabaat hadis-hadis pendukung oleh karena itu kebiasaan para ulamah salafus sholah kita tidak membuang semua hadis do'if sebagaimana imam abu dawud beliau mencantumkan dalam sunan abu dawudnya sunan abidawud imam tirmidhi dalam jami' tirmidhinya boleh sebutkan dalam sunan ibni maja imam ibni maja menyampaikan juga dalam kitab hadisnya terus imam an-nasai dalam sunan an-nasainya imam ahmad bin hambal dalam musnat ahmad bin hambalnya imam malik dalam kitabnya muata imam malik dan seluruh kitab hadis induk ahlus sunnah wal jamaah tidak membuang hadis do'if secara mutlak yang menurut mereka masih mungkin untuk dikuatkan tetap dicantumkan dalam kitab-kitab hadis sehingga para ulama kita mengatakan sepakat untuk meriwayatkan hadis do'if itu hukumnya boleh sepakat untuk meriwayatkan menceritakan hadis do'if hukumnya boleh dengan beberapa ketentuan diantaranya menyebutkan status hadisnya do'if namun untuk mengamalkan baru nanti kita jadi pembahasan namun untuk diamalkan sebagai sebuah dasar amalan maka itu menjadi pembahasan jadi bedakan antara meriwayatkan hadis dengan mengamalkan hadis meriwayatkan hadis do'if itu dari zaman salaf sudah hal yang biasa lumrah semua kitab hadis tidak ada yang tidak ada hadis do'if semua kitab hadis pasti di dalamnya ada hadis do'if karena ada kemungkinan hadis do'if tersebut memang menjadi kuat didukung oleh riwayat-riwayat yang lain yang tadi kita sebut dengan syawahid atau mutabaat kemudian selanjutnya penyebab hadis berstatus do'if berat kalau ada di dalam kitab-kitab hadis masuk hadis berat bahkan hadis tersebut maudu bisa jadi satu penulis kitab hadis tersebut seperti imam ibnu maja seperti imam tirmizi dan lain-lain bisa jadi beliau tidak ngeh dengan statusan dengan status hadis tersebut adalah hadis maudu hadis palsu ini kemungkinan yang pertama para ulama menganalisa yang kedua bisa jadi mereka memang menilai menurut mereka itu gak maudu hanya do'if ringan karena sekali lagi status hadis itu maudu atau bukan juga ijtihad imam ibnu jauzi menulis kitab namanya al-mawdu'at tebal kitabnya isinya kumpulan hadis-hadis maudu kumpulan hadis-hadis palsu beliau ambil dari kitab ini kitab ini kitab ini ini yang maudunya tapi sekali lagi pernyataan imam ibnu jauzi tidak diterima sepenuhnya oleh para ulama baik yang semasa maupun setelahnya bahkan imam suyuti menulis kitab tandingan dari imam ibnu jauzi tersebut dan mengoreksi dan menyebutkan kesalahpahaman imam ibnu jauzi beliau terlalu tergesa-gesa menilai hadis ini maudu hadis ini palsu dan banyak sekali hadis yang dinilai maudu oleh ulama A tapi hanya doif ringan oleh ulama B bahkan lebih dari itu maudu oleh ulama A soheh oleh ulama B ini sudah seperti langit dan sumur sumur bor jadi bukan lagi seperti langit dan bumi ini kok maudu ini bilangnya soheh itu analisa ijtihad karena sekali lagi al-hukumu al-al-hadith menilai sebuah hadis itu ijtihad ulama ijtihadnya ulama yang namanya ijtihad bisa benar bisa salah tidak mutlak kita temukan sebuah kalimat hadis ini do'if seakan-akan selesai permasalahan belum tentu apakah memang ada khilaf di dalam hal itu atau tidak begitu juga ketika kita menemukan hadis hadis ini soheh belum tentu juga disepakati para ulama bisa jadi masih diperdebatkan nah ini hadis-hadis yang do'if berat yang pertama kalau kita temukan di dalam kitab-kitab hadis ada catatan kakinya hadis mungkar oh itu petunjuk hadis ini do'if berat tapi apakah disepakati atau tidak itu juga analisa selanjutnya jadi panjang nggak bisa semata-mata menemukan satu keterangan sudah diambil kesimpulan yang kedua hadis matruk itu juga tanda hadis tersebut do'if berat hadis matruh sama matruk matruh hadis wahi hadis sakit itu juga sama sakit pakai to' hadis maudu makzub maudu muhtalak muhtalak sama hadis palsu ini berat ingat-ingat redaksinya ketika kita membaca sebuah kitab dan buku kok ada kalimat itu ini sudah menjadi warning buat kita minimal sudah lampu kuning dulu baru setelah itu kita lanjutkan penelitian lanjutan apakah disepakati oleh para ulama menilainya seperti itu atau masih dipersedisikan masing-masing dalilnya mana referensinya apa memang panjang analisanya jadinya kemudian pernyataan para ulama tentang hadis do'if yang pertama Imam Sufyan al-Tawri mengatakan ini dalam kitab al-jami' liakhlaqi rawi kitab induk salah satu referensi utama primer data primer bagi pembelajar hadis kitab yang ditulis oleh al-khotib al-bagdadi Imam al-khotib al-bagdadi ulama yang hidup sekitar 900 tahunan yang lalu dalam kitabnya al-jami' liakhlaqi rawi Imam Sufyan al-Tawri mengatakan kata Imam Sufyan al-Tawri Sufyan al-Tawri ini ulama yang wafat 161 hijriah Imam Syafi'i umurnya masih 11 tahun Imam Sufyan al-Tawri sudah wafat Imam Sufyan al-Tawri dikenal sebagai Amirul Muminin Filhadith pimpinannya para ulama dalam bidang hadith beliau setara dengan Imam al-Bukhari tapi Imam al-Bukhari lebih detail lagi pemahamannya kemampuannya tapi memang derajatnya sama-sama Amirul Muminin Filhadith Imam Sufyan al-Tawri Imam al-Bukhari Imam Ibn Hajar al-Asqolani itu gelarnya Amirul Muminin Filhadith dari ribuan ulama al-Hadith hanya bisa dihitung jari yang punya gelar Amirul Muminin Filhadith pimpinannya para ulama al-Hadith nah ini salah satunya Imam Sufyan al-Tawri beliau menyatakan bahwa silakan ya masalah-masalah raghaib masalah-masalah motivasi keutaman-keutaman amalan dan sebagainya silakan ambil hadith-hadith dari para guru yang sifatnya tidak terlalu kuat tapi masalah halal-haram jangan ambil kecuali dari dari perawi yang fiqoh jadi kalau dari guru-guru yang tidak terlalu kuat tidak terlalu fiqoh tidak terlalu punya kredibilitas gak apa-apa riwayatnya diambil kalau untuk masalah motivasi masalah padilah amal tapi kalau untuk halal-haram harus lebih selektif mengambilnya dari perawi yang fiqoh terpercaya ini juga dikatakan oleh imam Abdullah Ibnul Mubarak perawi hadith ini daif tapi masih mungkin bisa diamalkan hadithnya kata beliau kata imam Ibnul Mubarak selama memang dalam persoalan adab masalah nasehat zuhud dan sejenisnya kitab al-jarh wa-ta'adil karena imam Ibn Abi Hatim imam Abdurrahman Ibn Mahdi juga sama mengatakan apabila kami meratkan hadith tadi tentang pahala siksa dan fadil amalan kami bersifat toleran terhadap sanat hadith dan perawinya tapi apabila kami meratkan hadith tentang halal haram dan hukum kami sangat selektif memilihnya sangat selektif dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain karya imam Al-Hakim dan ini nama-nama ulama yang maksud pernyataannya sama tapi tidak saya cantumkan supaya lebih menghemat pembahasan ada imam Sufyan Ibn Uyaynah imam Yahya Ibn Ma'in gurunya imam Bukhari imam Ahmad bin Hanbal imam Al-Bukhari ya termasuk imam Al-Bukhari juga sama imam Muslim imam Abu Zura'ar Razi imam Abu Dawud imam Abu Hatim imam Tirmidhi imam Al-Bazzar imam Al-Nasai imam Ibn Khuzaimah imam Ibn Abi Hatim Al-Razi imam Al-Ambari imam Al-Hakim ibn Hazm imam Al-Bayhaqi imam Al-Khatib Abu Bakar Al-Khatib imam Omar bin Abdul Bar imam Ibn Abdul Bar imam Ibn Al-Arabi imam Ibn Salah imam Al-Munziri imam Nawawi imam Ibn Daqiq Al-Aid imam Ibn Taymiyah imam Al-Dhahabi imam Ibn Turukumani imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah imam Az-Zarkashi imam Al-Mughlati imam Ibn Kathir imam Ibn Rajab Al-Hambali imam Al-Iraqi al-Bulkini al-Dimashqi imam Ibn Hajar al-Asqalani imam Ibn Al-Humam imam al-Asqalani 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 dan lain-lain pernyataannya hampir sama tentang masalah fadail fadilah masalah roghaib targhib tarhib itu memang ada kelonggaran menurut mereka tapi masalah hukum harus ketat selektif kemudian yang selanjutnya ada daftar nama ulama al-hadith yang dikatakan mutlak menolak hadith da'if diantaranya dikatakan oleh imam Jamaluddin Al-Qasimi Sheikh Jamaluddin Al-Qasimi ulama yang hidup sekitar 100 tahun yang lalu beliau mengatakan bahwa ini adalah beberapa daftar nama ulama yang menolak semua hadith da'if baik ringan maupun berat tapi nanti kita analisa apakah betul pernyataan beliau yang pertama Imam Yahya bin Main Guru Imam Bukhari Imam Al-Bukhari Imam Muslim Imam Ibn Abi Hatim Al-Razi Imam Ibn Hibban Ibn Al-Arabi Abu Syamah nah dari ketujuh ini sebenarnya ada lagi yang digadang-gadangkan menolak semua hadith da'if Imam Ibn Taymiyah kemudian Imam Ash-Shawqani tapi nanti saya jawab dengan apa namanya itu buku yang ada kitab yang ada di aban saya karena tidak saya masukkan di sini yang pertama Imam Yahya Ibn Ibn Gurunya Imam Bukhari apakah betul bahwa beliau menolak semua hadith da'if justru di sini diriwayatkan bahwa beliau membolehkan wahadha tasahul watashdid mangkuluna an Ibn Mahdi Abdir Rahman waghir wahid minala imma ke Ahmad bin Hanbal wabni Ma'in Ibn Ma'in jadi boleh menurut Imam Ibn Ma'in meriwayatkan dan mengamalkan hadith hadith da'if yang ringan dalam masalah fadha'ilul amal bukan dalam masalah akidah dan hukum halal haram kemudian yang selanjutnya Imam Al-Bukhari Imam Ibn Hajar yang menulis syarah Sokhih Bukhari yang diberi judul Fathul Bari beliau mengatakan di justru pertama Seakan-akan Imam Al-Bukhari tidak memperberat memperketat syaratnya dalam hadith ini karena cuma masalah terghib-terghib motivasi dan ancaman hanya masalah motivasi dan ancaman oleh karena itu Imam Al-Bukhari juga menulis kitab Al-Adabul Mufrad Al-Adabul Mufrad itu kitab hadith yang di dalamnya adalah banyak hadith do'ifnya tapi isinya masalah akhlak itu kitabnya Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Bukhari juga dalam Sokhih Bukhari mencantumkan hadith hadith mu'allak dan jumlahnya banyak sekali hadith mu'allak ada dua ada dengan syukat jazam berarti sahih ada penguatnya di riwayat yang lain tapi ada yang pakai syukat tamrid redaksi yang tidak memastikan dan ini yang diperdebatkan para ulama namun para ulama mengatakan tidak mengurangi sisi kesuahehan Sokhih Bukhari karena itu hanya sebagai penguat saja bukan hadith inti yang menjadi pembahasan kemudian yang selanjutnya Imam Muslim yang dikatakan tidak menerima hadith ta'if secara keseluruhan juga bertolak belakang dengan yang beliau tulis dalam Sokhih Muslimnya di dalam Sokhih Muslimnya beliau menyebutkan riwayat menyebutkan riwayat riwayat ini yang menyatakan tentang bahwa Rasulullah memerintahkan kami untuk memposisikan seorang sesuai dengan kedudukannya itu da'if nah ini sebagaimana dalam Sokhih Muslim hadithnya paling atas ini halaman tiga masih di depan jadi masih di halaman-halaman awal ini catatan kakinya disini disebutkan nah disini riwayatnya dan sebagainya memang hadith ini hadith ta'if makanya disebut dengan redaksi Zukiro Zukiro itu kalau pembelajar hadith tahu bahwa itu sihot tamrid redaksi yang tidak pasti ini menunjukkan hadith itu lemah Imam Muslim memasukkan dalam mukoddimahnya tapi tidak mengurangi status kekuatan Sokhih Muslim karena ini bukan pembahasan inti ini masih mukoddimah dan ini mengindikasikan bahwa Imam Muslim tidak menolak seluruh hadith da'if secara keseluruhan kemudian Imam Ibn Al-Arabi yang dikatakan anti hadith da'if juga bertelak-belakang dengan yang beliau tulis dalam kitabnya Muraki Zulfa ataupun dalam kitabnya yang lain yang terkenal yaitu A'riudatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmizi Syarah Jami' Tirmizi Imam Ibn Al-Arabi berkali-kali menyampaikan bahwa walaupun da'if itu lebih baik daripada pendapat ulama dan juga kias lebih baik menggunakan hadith da'if daripada pendapat ulama dan kias nah ini contohnya ini kitab A'riudatul Ahwazi kemudian Imam Ibn Abi Hatim Al-Razi yang dikatakan anti hadith da'if secara mutlak juga tidak seperti yang dikatakan ternyata dalam kitab Al-Jarha Ta'dil beliau menyatakan dengan kalimat binhum as sunduk al-wara' al-mughafal al-galib al-alayhi al-waham wal-khata' wal-ghalat was-sahu beliau juga membedakan mana pembahasan halal-haram mana pembahasan masalah motivasi ancaman adab zuhud dan lain sebagainya kemudian ada kesepakatan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Sharhul Muhadzab kitab besar salah satu kitab inti dalam adab syafi'i 27 jilid ceritakan Darul Kutub Al-Ilimiyah Berut Libanon Imam An-Nawawi menyampaikan waqad qaddamna ittifaq al-ulama'i alal amal bil hadith dha'if fadha'ilil a'mal dunal halali wal haram telah kami sampaikan sebelumnya tentang kesepakatan para ulama terkait mengamalkan hadith da'if dalam fadhil amal bukan wilayah halal haram jadi Imam An-Nawawi punya kesimpulan seperti ini karena apa klaim-klaim bahwasannya nama-nama ulama sebelumnya menolak hadith da'if tidak terbukti sehingga dari sekian banyak ulama dari zaman salaf sampai beliau hadir tidak ada data valid nama satu pun ulama yang menolak hadith da'if secara mutlak maka beliau mengatakan hadith da'if kalau masih ringan bukan dalam masalah hukum masih dibolehkan untuk diamalkan menurut kesepakatan sampai beliau mengatakan sepakat dan yang mengatakan sepakat bukan cuma Imam An-Nawawi tapi beberapa para ulama-ulama dari matab yang lain mengindikasikan bahwa ini bukan analisa pribadi beliau tapi juga banyak analisa analisa yang lain contohnya Imam An-Nawawi mengatakan imam syafi'i dan ashab syafi'i para ulama mujtahid ashabul wujuh dalam madhab syafi'i menyunahkan al-ihya al-madhkur menghidupkan malam tersebut ma'a annal hadith da'if menghidupkan malam idul fitri idul adha jadi Imam Syafi'i berpendapat sunnahnya menghidupkan malam-malam malam idul fitri idul adha dan sebagainya ada lima malam landasannya hadisnya ternyata da'if lima sabako fi awalil kitab an-ahadithal fa-da'il yutasamah fiha wa yu'mal ala wifqi da'if fiha bahwa hadis da'if itu masih bisa diamalkan selama dalam masalah fadilah keutamaan-keutamaan tapi selama tingkat fadha'ifannya tidak parah dalam kitab al-adhkar Imam An-Awawi di kitab lain kalau tadi al-majmuk ini kitab al-adhkar Imam An-Awawi mengatakan halal ulama minal muhadithin wal-fuqaha para ulama dari kalangan para alifiki dan ahli hadis dan yang lain-lain mengatakan ya juzu wa yustahabbu boleh bahkan sunnah al-amal bil hadithi da'if mengamalkan hadis lemah bil fadha'il wat-targhib dalam keutamaan-keutamaan amal dan juga motivasi ma lam yakun maudu'an selama hadisnya tidak setaraf hadis maudu selama hadisnya bukan hadis maudu selama hadisnya bukan hadis palsu wa ammal ahkam kal halali wal haram tapi kalau masalah hukum seperti halal haram wal-be' wal-nikah jual beli dan nikah wat-talak dan masalah talak wa ghairi dhalik dan lain-lain falayu'amalu fiha gak boleh hadis da'if dijadikan landasan illa bil hadithi sahih kecuali hadis sahih awil hasan atau hadis hasan maka boleh untuk masalah hukum illa ada pengejualan lagi namun ayyakuna fihtiyati syai'in min dhalik namun hadis da'if kalau dalam rangka hati-hati boleh juga kata imam an-nawawi maka dalam hal ini para ulama terbagi dua satu para ulama mengatakan hadis da'if tidak bisa menetapkan hukum walaupun masalah sunnah atau makruh gak bisa karena sunnah makruh masih termasuk hukum sunnah makruh wajib haram mubah itu hukum ini pandangan yang pertama mengatakan gak boleh menetapkan hanya boleh hadis da'if sebagai tambahan bukan menetapkan hukum tapi tambahan contohnya sholat ini sudah ditetapkan oleh hadis sahih tapi pahala-pahalanya kalau dari hadis da'if boleh lah ini pandangan yang beredar umumnya seperti itu tapi imam an-nawawi punya pendapat yang berbeda beliau mengatakan hadis da'if boleh juga untuk menetapkan amalan sunnah bukan cuman pahalanya bukan cuman ganjarannya bukan cuman motivasinya tapi menetapkan hukum sunnahnya dari hadis da'if selama ringan boleh jadi di dalam hal ini ada dua pendapat ada yang melarang menggunakan hadis da'if untuk menetapkan amalan hanya boleh untuk fadilah-fadilah saja yang kedua imam an-nawawi dan beberapa ulama lain membolehkan menetapkan dan imam an-nawawi mengikuti imam syafi dalam hal ini menetapkan satu amalan sunnah bukan cuman pahalanya tapi menetapkan tanpa ada hadis sahih yang menjadi sandarannya kemudian imam al-kharshi dalam syarah al-khalil ini madhab maliki juga mengatakan hal yang sama para ulama sepakat ala jawazil amal bilhadithi da'if bolehnya mengamalkan hadis da'if fi fadha'il amal untuk keutamaan keutamaan amal jadi arti dari fadha'il amal itu apa apakah fadha'il amal itu artinya hanya pahala-pahalanya saja atau menetapkan amalnya disini umumnya para ulama mengatakan hanya pahala-pahalanya saja amalnya harus tetap ditetapkan oleh hadis suahe tapi sebagian ulama yang lain seperti imam manawawi dan lain-lain mengatakan ya bukan cuman pahalanya bukan cuman motivasinya tapi juga untuk menetapkan dalam rangka ikhtiat tadi beliau mengatakan ini ada hadisnya do'if sih tapi ringan dalam rangka kehati-hatian untuk tidak mengamalkan sesuatu yang masih ada kemungkinan ajanan rasul maka imam manawawi membolehkan itu maksudnya yaktiat yaktiat itu dalam rangka hati-hati daripada nanti ada syariat yang tidak diamalkan maka lebih baik itu diamalkan selama do'ifnya itu ringan karena do'if itu bukan palsu do'if itu bukan berarti bukan perkataan rasulullah itu masih 50-50 antara apa iya perkataan rasul atau bukan maka logikanya imam manawawi lebih baik hati-hati diamalkan saja yang penting tidak meyakini itu hadis rasulullah s.a.w. karena tidak boleh hadis do'if kita mengatakan ini adalah hadis rasul makanya para ulama menggunakan syukhot temrid redaksi yang masih bersifat meragukan gila katanya lukiro disebutkan ru'ya diriwayatkan itu sebagai pembeda bahwasannya kita tidak memastikan itu kalimat atau perbuatan rasulullah kemudian yang selanjutnya sampai disini untuk apa namanya file yang saya tulis jadi saya belum selesai nulisnya untuk yang selanjutnya ada ada hadis do'if yang diterima oleh para ulama dari masa salaf sampai sekarang dengan penerimaan serempak tidak perlu meneliti sanatnya ini disebut dengan hadis do'if talak kot hul ummah bil kabul ingat banyak yang apa namanya itu tidak membahas masalah ini di buku-buku ilmu hadis dasar hadis do'if hadis do'if talak kot hul ummah yang diterima oleh seluruh para ulama bil kabul dengan seksama penerimaannya hadis semacam ini ada dua macam satu hadis tersebut diterima oleh para ulama dalam arti jumhurul ulama mayoritas ulama yang kedua diterima oleh seluruh ulama ijma' diterima oleh seluruh ulama dalam arti sudah ijma' sudah disepakati kalau hadis itu sudah diterima oleh seluruh ulama disepakati walaupun hadisnya do'if maka para ulama tidak memperdulikan lagi sanadnya do'if atau tidaknya kenapa karena sudah ada sandaran yang lebih kuat dari sekedar hadis do'if yaitu ijma'nya karena ijma' itu adalah dalil al-qur'an hadis ijma' fias dan ini banyak sekali hadis do'if yang seperti ini contoh contohnya kalau imam syafi'i itu mencontohkan tentang najisnya air imam syafi'i beliau mencontohkan dalam salah satu kitabnya tentang hadis do'if tapi diterima oleh para ulama tidak ada yang mengkritik semua menerima contohnya tentang air itu menjadi najis kalau berubah baunya warnanya dan rasanya hadisnya emah tapi diterima seluruh ulama maka walaupun itu lemah tetap diamalkan sepakat para ulama diantaranya lagi sholat jama' tidak sholat jama' tanpa ada uzur ini hadis dari Imam Tirmidhi Imam Tirmidhi mengatakan kalau kita baca sunan Tirmidhi atau jami' Tirmidhi kitab hadis Imam Tirmidhi seringkali beliau menyentumkan hadis kemudian di akhirnya beliau sampaikan status hadisnya dan nanti ada keterangan kalau hadisnya do'if yang kadang sudah selesai ada juga hadis do'if beliau sampaikan hadis ini walaupun do'if tapi diamalkan oleh para ulama sepanjang masa ini statusnya do'if talakot hul'umma bil'qabul do'if tapi diamalkan karena sudah sepakat para ulama kandungannya tidak bermasalah nah ini banyak kasus-kasus seperti ini meskipun tidak banyak sekali sebenarnya contohnya lagi membaca tasbih tidak kurang dari tiga kali membaca tasbih ini juga dalam sunnah tirmidhi sama wal'amal ala hadha inda ahlil ilmi yustahabbuna allayangkus arrojul firruku wa sujud min thalati tasbihat ketika ruku dan sujud sunnahnya tidak kurang dari tiga kali membaca tasbih itu hadisnya do'if tapi sepakat para ulama mengamalkannya dan kita juga tidak ada yang mau bermasalahkan hadisnya do'if kemudian imam berdiri dirokat kedua karena lupa ini juga dalam sunnah tirmidhi sama jadi banyak di sunnah tirmidhi dan lain-lain itu disebut hadis talakot al-umah bil-kabul ada juga landasan kaedah kaedah fikih ya tentang kaedah apa ya hadisnya do'if saya agak lupa tapi ternyata para ulama tidak ada yang bermasalahkan sepakat seluruh bahkan itu jadi kaedah fikih ini termasuk hadis talakot al-umah bil-kabul hadis do'if yang diterima oleh para ulama sepanjang masa kenapa hadis ini bisa diamalkan dan disepakati ya karena memang landasannya sudah ada ijma' kemudian yang selanjutnya apakah hadis seperti ini statusnya menjadi sahih ketika ada ijma' yang melandasinya maka disini ada khilaf yang pertama Imam Ibn Abdilbar dalam kitabnya Al-Tamhid kitab Al-Tamhid itu adalah kitab syarah Al-Muatta Imam Malik kitabnya sekitar 14 jirin kitab Al-Tamhid Imam Ibn Abdilbar seringkali menuliskan hadis do'if menjadi sahih karena diterima oleh para ulama sepanjang masa namun sebagian ulama yang lain mengatakan tidak merubah status hadis do'if tersebut tetap statusnya hadisnya do'if tetap namun bisa diamalkan karena memang ada kesepakatan hijma' tadi jadi istilah hadis menjadi sahih tidak bisa tetap statusnya hadisnya do'if tapi bisa diamalkan maka sebagian ulama yang mengatakan pendapat kedua ini memiliki istilah hadis makbul itu lebih umum daripada hadis hadis sohih hadis makbul itu hadis yang diterima bisa jadi hadisnya sohih hasan atau do'if tapi do'if yang talak kotul umma bil kabul itu makbul diterima hadisnya hadis makbul kemudian yang selanjutnya adalah Imam Az-Zarkashi mengatakan sesungguhnya hadis do'if kalau diterima oleh para ulama sepanjang masa maka diamalkan ala sohih menurut pendapat yang sohih sampai-sampai hadis tersebut dianggap posisinya seperti hadis mutawatir bahkan hadis tersebut bisa untuk menaseh riwayat yang pasti sohihnya karena apa karena landasan bukan landasan di belakang dari hadis do'if tersebut adalah ada ijma yang statusnya sangat kuat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa Juz 13 halaman 351 Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa oleh karena itu mayoritas para ulama dari seluruh kelompok dan madhab bahwa hadis wahid khabar wahid hadis yang cuma satu-satunya statusnya lemah kalau diterima oleh para ulama sepanjang masa baik itu dipercaya ataupun diamalkan yujib maka itu bisa untuk diyakini bukan bisa wajib untuk diyakini diterima kata beliau inilah yang disebutkan para penulis-penulis kitab usul usul fiqh baik itu dari kalangan ashab 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 abih hanifah madhab hanafi wa malik wa syafi'i wa ahmad empat madhab sepakat umumnya seperti itu kecuali segelintir ulama minal mutakhirin dari kelompok belakangan kata imam ibnu taimiyah mereka mengikuti segelintir ulama ahli kalam yang menolak hal tersebut tapi mayoritas ulama ahli kalam sependapat dengan ahli fikih dan ahli hadith wassalaf dan juga ulama salaf dalam hal tersebut ini penjelasan lebih detail dari imam ibnu taimiyah tentang hadith do'if yang diterima oleh para ulama sepanjang masa itu tidak lagi dipermasalahkan maka sekali lagi jangan sampai hanya melihat status hadithnya do'if langsung kita tolak analisa berikutnya adalah apakah disepakati ke do'ifannya yang selanjutnya lagi apakah ini termasuk hadith talakot hul'umma bil'kabul atau bukan mau panjang lagi analisanya maka jam rahmati Allah ada hadith do'if yang satu lagi ini saya masukkan di sini di dalam kitab do'if ma'arif karena saya sebutkan ini momennya pas asyuro jadi saya sebutkan momen ini sebentar lagi hari asyuro tanggal berapa hari asyuro berarti kira-kira hari senen kalau masalah ya senen tanggal 10 Muharram nah ini malam ahad berarti besok imam ibnu rojab al-hambali menyatakan kola ibnu mansur imam ibnu mansur mengatakan kultuli Ahmad saya pernah bertanya kepada imam Ahmad bin hambal hal samyata fil hadith apakah anda pernah mendengar sebuah hadith man wassa'a ala ahlihi yawma asyuro awsa'allahu alaih sa'ir asyuro siapa yang memperbanyak uang jajan untuk keluarganya di hari asyuro maka Allah luaskan rezekinya selama satu tahun ke depan siapa yang melipat gandakan uang belanja keluarganya di hari asyuro maka Allah luaskan rezekinya selama satu tahun ke depan kata imam Ahmad menjawab ya saya pernah mendengar hadith tersebut hadith tersebut diriwatkan oleh imam sufyan ibnu uyayna dari Ibrahim bin Muhammad dari Ibrahim bin Muhammad dari Al-Muntashir dan Al-Muntashir adalah ulama besar yang utama di zamannya bahwa beliau mendapat riwayat riwayat tersebut siapa yang melipat gandakan belanja uang jajan untuk keluarganya di hari asyuro maka Allah luaskan rezekinya selama satu tahun ke depan faqola imam 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 yang meriwatkan hadith ini kepada imam Ahmad mengatakan saya telah mencoba mengamalkan hadith ini selama 50 tahun bahkan mungkin sampai 60 tahun namun yang saya dapati semuanya adalah benar adanya hadith ini imam imam ibn rajab sendiri mengatakan dalam kitabnya latif ma'arif hadith ini banyak riwayatnya tapi gak ada yang soheh doib semua gak ada yang soheh dan juga ada dari umar dengan sanat sampai ke umar tapi ada perawinya yang ma'juhul tidak dikenal layu uraf hadith ini doib tapi para ulama kita dulu mengamalkannya makanya kalau kita membaca kitab-kitab fikih baik mazhab syafi'i mazhab hambali mazhab maliki mazhab yang lain banyak menyantumkan hadith tentang fadilah ini di 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 mengamalkan hadith ini karena tadi mencobanya ternyata terbukti benarnya mencoba tapi ternyata terbukti kebenarannya silahkan dicoba besok benar gaknya kalau saya pribadi karena pernah dapat hadith ini saya coba ternyata ternyata benar Allah Ya hari hari Senin hari Senin kalau biasanya ngasih jajan istrinya sehari 100 ribu ya kalau bisa 10 kali lah sejuta kalau enggak ya 500 kalau enggak ya 200 gak apa-apa yang penting dilebihin beliin baju anak-anak kita beliin sepatu baru beliin yang bermanfaat beliin pakaian-pakaian untuk olahraganya kah untuk mainnya kah atau untuk sekolahnya terserah yang penting di hari itu bahagiakan keluarga tapi sekali lagi hadithnya ini to'i bahkan Imam Ibn Taymiya menyampaikan dua kali kalau enggak salah dalam karyanya hadith ini adalah hadith dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wassalam beliin punya istriat sendiri bahasanya disini hadith palsu tapi para ulama yang lain hanya mengatakan do'if yang ada khilaf tentang senilai hadith ini tapi sekali lagi jangan menisbatkan ini adalah hadithnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam karena enggak boleh bagi ulama yang membolehkan mengamalkan hadith do'if pun syaratnya tidak boleh meyakini itu perkataan Rasulullah dalam rangka nyoba saja mengamalkan kalau benar nanti di akhirat itu syariatnya Rasulullah kita sudah pernah mengamalkannya begitu cara fikirnya Imam Nawawi begitu tapi kalau seandainya bukan syariat Rasulullah sumpama maka kita juga tidak dosa karena ini bukan masalah halal haram tapi dengan catatan tidak ada dalil yang lebih kuat lebih soheh melarang amalan tersebut kalau ada dalil yang soheh yang kuat yang bisa diterima melarang amalan tersebut ada hadith do'if yang mengajulkannya enggak bisa enggak bisa diamalkan kemudian yang selanjutnya beberapa riwayat ini contohnya al-hadith do'if wa'atharuhu fil ahkam hadith do'if dan efeknya pada hukum pengaruhnya pada hukum-hukum syariat di roh satat biqiyah studi kasus kitab nailul author kitab nailul author yang sangat terkenal karya imam as-shawkani dan yang diambil ini dari kitab ibadat dan mu'amalahnya saja untuk jinayat dan munakahat tidak jadi hanya setengah kitab saja yang jadi penelitian itu pun mengumpulkan hadith do'if segini banyaknya dan ternyata hadithnya yang ditulis disini itu semuanya adalah landasan-landasan dalam fikih yang dicantumkan oleh imam as-shawkani dalam kitab nailul author ternyata dari hadith do'if kemudian yang selanjutnya disini ada dari madhab Hanafi maliki syafi'i dan hamba limpat madhab mencantumkan disini tentang menggunakan hadith do'if dalam hukum terutama dalam masalah sunnah dan makruh terutama dalam sunnah dan makruh bukan halal dan haram subutul istihbab wal karoha bil hadith do'if menetapkan hukum sunnah dan makruh dengan hadith do'if disini disebutkan min akwa li ahlil ilmi fi dhalika min mu jizin wan mani'in perkataan para ulama ada yang menolak dan ada yang menerima disebutkan semua disini para ulamanya dalil-dalilnya rujukannya di kitabnya halaman berapa jus berapa kemudian disampaikan perkataan-perkataan para ulama dari madhab Hanafi maliki syafi'i dan hambali ini pembahasan tentang hadith do'if ringan dalam masalah halal haram hukum baik jam rahmati Allah untuk pembahasan tentang hadith do'if seperti itu kemudian yang selanjutnya beberapa kesimpulan yang saya sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini yang pertama kesimpulan dari kajian kita dua pertemuan ini hadith do'if terbagi menjadi dua ada do'if ringan dan ada do'if berat sehingga tidak tepat menyamakan semua hadith do'if itu menjadi satu barisan apalagi menyamakan hadith do'if dengan hadith maudu satu barisan dengan hadith palsu karena gambaran orang tentang hadith do'if itu sampai pada taraf itu memang ada sebagian orang bahkan salah seorang sheikh yang mentahriz beberapa kitab-kitab ketika dialog dengan sheikh Anas Ashuforawi beliau cerita karena sheikh Anas juga mentahriz hadith sheikh itu juga yang terkenal juga mentahriz hadith beliau pernah diskusi sampai pada taraf pemahaman seperti itu hadith do'if itu ya sama saja dengan hadith maudu harus dibuang tidak bisa diriwayatkan apalagi diamalkan satu barisan dan ini adalah hal yang tidak sama sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf dulu yang kedua hadith do'if ringan boleh diamalkan menurut kesepakatan ulama salaf dan khalaf dalam bab fadha ilal a'mal terghib terghib sejarah dan lain-lain kecuali dalam masalah akidah dan halal haram kecuali dalam masalah akidah dan halal haram untuk masalah akidah sepakat para ulama melarang tapi untuk masalah halal haram ada khilaf di sini Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa ulama-ulama salaf lain membolehkan menjadikan hadith do'if ringan meskipun dalam masalah halal haram selama tidak ada hadith sahih yang menyertainya baik itu yang menetapkan maupun yang menolak karena kata Imam Ahmad lebih baik kita mengamalkan hadith do'if daripada kias ataupun pendapat ulama tapi mayoritas ulama yang lain ketat dalam hal ini kemudian yang ketiga hadith do'if ringan boleh diamalkan dalam masalah hukum jika terdapat kesepakatan ulama sepanjang masa untuk menerimanya ini disebut hadith do'if talak kot hul umma bil qabul sepakat para ulama boleh mengamalkan maka hati-hati semua hadith do'if dibuang karena masih ada hadith do'if yang diterima bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan wajib untuk diyakini keempat penisbatan kepada nama sebagian ulama salaf dan kholaf menolak untuk mengamalkan hadith do'if secara mutlak baik itu ringan maupun berat ini tidak valid ini tidak valid yang kelima tidak ada satupun kitab hadith induk ahli sunnah yang luput dari hadith do'if semuanya ada hadith do'ifnya baik itu yang skalanya kecil maupun besar yang ke enam tidak semua hadith do'if disepakati ke do'ifannya karena banyak hadith yang masih diperselisihkan statusnya jadi tidak semua hadith do'if disepakati sehingga kita jangan buru-buru mengklaim amalan orang lain langsung bid'ah kemudian yang ke delapan tidak semua hadith do'if ditolak dan tidak semua hadith do'if bisa langsung diamalkan tadi ada hadith do'if yang ma'lul ada elatnya ada hadith do'if talakatul umma bilqabul diterima oleh seluruhnya nah ini maka tidak semua hadith do'if ditolak tidak semua hadith do'if diterima karena bisa jadi ada karena bisa jadi ada hadith atau danil lain yang menjadi landasannya maka bagi orang awam bukan makomnya membahas amalan orang lain dengan dasar ilmu apa adanya karena tidak semua hadith sahih diterima tidak semua hadith do'if ditolak ini rananya mujtahid kemudian yang kesembilan rekomendasinya ini adalah kewajiban orang awam yang belum sampai pada tahap penelitian hadith sedetail tersebut cukup belajar dan memperbaiki amaliyahnya tidak menyibukkan diri masuk dalam perdebatan hal tersebut apalagi menyangkut amaliyah orang lain yang masih terdapat fatwa mu'tabar di dalam madhabnya jadi untuk orang awam silahkan beramal sesuai dengan ajaran dari madhabnya gurunya kelompoknya tanpa harus menyalahkan madhab lain kelompok lain dalam bidang ini karena bukan ranahnya bukan tingkatannya bukan makobnya itu saja mungkin pembahasan kita pada pertemuan kali ini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan mohon maaf panitia ada mic ada mic yang bisa digunakan mohon maaf saya minum dulu bismillah bismillahirrahmanirrahim tanya silahkan kalau yang hadis harbain nawak ya sudah muncul loh suaranya ya apakah hadis ada ada yang doif doifnya ya terima kasih satu saja pak yang pertama imam annawawi berkomitmen ketika menulis kitab hadis arba'in yang 42 itu memang hadis yang menurut beliau kuat tapi sekali lagi menilai sebuah hadis itu kuat atau lemah itu adalah ij tihad bisa jadi menurut ulama lain tidak kuat sebagaimana imam annawawi berkomitmen dalam menulis kitab riyadu solehin hanya menuliskan kitab-kitab hanya menuliskan hadis-hadis yang kuat kenyataannya banyak para ulama yang meneliti setelahnya ini lemah ini kuat ini lemah ini kuat karena apa sekali lagi menilai sebuah hadis itu ijtihad sebagaimana penilaian ulama belakangan juga ijtihad ulama yang menilai hadis riyadu solehin itu lemah itu juga ijtihad bisa jadi benar bisa jadi salah namanya ijtihad jadi imam annawawi dalam muqaddimah kitab arbain mengatakan saya berkomitmen mencantumkan dalam kitab arbain ini 42 hadis itu sohih semuanya jadi begitu itu itu pernyataan beliau tapi memang beberapa ulama ada yang tidak sepakat menilai bahwa beberapa hadis dalam arbain itu ada yang lemah sebagaimana dalam riyadus solehinnya juga contohnya imam al-hafidh ibn rojab al-hambali yang mensyarah arbain nawawi dan beliau melengkapinya sampai 50 imam nawawi kan 42 ditambah lagi oleh imam ibn rojab 8 jadi 50 dan beliau mensyarah mensyarah arbain nawawi ini beliau sampaikan di dalam kitabnya al-hadith hadis yang ke-12 diantara tanda islamnya seseorang itu baik orang tersebut meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya hadis ini menurut beliau ta'if menurut imam ibn rojab al-hambali adalah ta'if sanatnya tidak kuat kemudian hadis yang ke-29 hal-yakub bunnas finnari ala wujuhim awa ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim itu juga sanatnya lemah menurut imam ibn rojab begitu juga hadis yang ke-30 inna allah farado faraid falatud yauha dan terseterusnya ada 6 yang beliau tuliskan jadi hadis yang ke-30 hadis yang ke-31 hadis yang ke-39 dan hadis yang ke-41 hadis yang ke-41 layak layu'min wahadukum hatta yakunah wahu taba'an lima jitu bihi tidak sempurna iman seolah-olah dari kalian sampai hawa nafsunya tunduk pada ajaran syariat yang saya bawa itu juga hadis lemah menurut imam ibn rojab alham bali memang ada khilaf jadi seperti itu termasuk diantaranya harusnya di pembahasan akhir tadi beberapa contoh kitab yang di dalamnya mencantumkan hadis do'if tadi saya sudah sebutkan kitab-kitab hadis begitu juga kitab fikih apalagi kitab fikih sangat banyak sekali mencantumkan hadis-hadis do'if baik itu matab hanafi maliki syafi hambali bahkan imam syafi sendiri dalam kitab al-umnya tadi menyampaikan dalam riwayat muridnya juga karena memang fikih itu lebih luas pembahasannya daripada hadis kalau hadis pembahasannya untuk mendeteksi saja ini soheh ini hasan ini do'if ini maudu tapi kalau fikih tidak semua hadis do'if dibuang tidak semua hadis soheh dipakai makanya ahli hadis itu ibarat apoteker hanya meninjadiakan obat nah yang meraciknya mana yang bisa dipakai mana yang tidak dipakai itu dokter dan dokter itu adalah ahli fikih dan ini yang dikatakan oleh imam sufi ibn ayina bahwa kami para ahli hadis ini cuma sekedar apoteker menyediakan hadis menyediakan obat sedangkan antum wahai para ahli fikih adalah dokternya yang tahu mana dari hadis do'if mana yang dipakai mana yang tidak mana hadis soheh yang dipakai mana yang tidak jadi tidak sesederhana cara berfikir orang awam pokoknya kalau soheh sam'anwa to'atan kalau do'if tolak semuanya tidak begitu ada kaedah-kaedahnya dan itu yang berlaku di kalahan para ulama selama seribu tahun lamanya hanya perlunya ngaji usul fikih dan ilmu hadis itu untuk memadukan dua-duanya contohnya contohnya lagi dalam kitab tawahid syekh muhammad bin abdul wahab yang biasa jadi dasar akidahnya saudara-saudara kita yang belajar di saudi salafi dalam kitab tawahid syekh muhammad bin abdul wahab juga sama beliau menyampaikan beberapa riwayat karena kitab tawahid itu kitab riwayat tapi masalah aki akidah isinya hadis-hadis semua ada Quran ada hadis terus kemudian beliau simpulkan kesimpulannya adalah ini, 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 ini poin satu poin dua poin tiga itu kalau kita baca takrijnya bisa dilihat kita bisa download juga di Google banyak ataupun beli bukunya yang sudah diterjemahkan kebiasaan Indonesia untuk takrij kitab kitab tawahid itu juga sama tidak semuanya syohi salah satu contohnya dalam kitab tawahid yang dianalisa riwayatnya oleh Sheikh Abi Malik Ar-Royyashi ulama salafi juga sama mereka dari kala mereka memuat bahwa di dalamnya ada ada 26 hadis ada 26 hadis do'if yang dijadikan sebagai landasan akidah oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ada 26 kemudian di dalam hadis do'if itu tadi yang do'if ringan di dalam kitab kitab tawahid mohon maaf dalam kitab tawahid beliau juga memuat tiga tiga hadis yang sangat lemah kemudian di dalamnya ada 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 empat hadis yang mungkar berarti sangat lemah bahkan itu sampai dianggap oleh sebagian ulama palsu kemudian di kitab tawahid juga terdapat 10 hadis bayna mursal wa munquti wa mowkuf wa mu'dul wa mu'al wa shad hadis muqati hadis mursal mu'dul shad itu hadis-hadis do'if semua kemudian di dalamnya juga ada 13 atar ada 13 atar atar itu berarti riwayat sahabat dan tabiin do'if wa do'if jiddan yang lemah ringan dan lemah berat dan satu lagi di dalam kitab itu juga terdapat tiga atar mawkufah tiga atar yang mawkuf tidak sampai kepada Rasulullah tapi dikatakan oleh sahabatan tabiin au mu'katiah ataupun yang terputus jadi sekali lagi tidak ada kitab yang murni sahih ditulis oleh ulama terdahulu sampai 200 tahun yang lalu oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab pendiri gerakan Salafi dan itu kitab induknya jantung ajarannya maka kalau ada yang mengatakan buang kitab ini banyak hadis do'if dan mauduknya ini bisa semua hadis kitab hadis yang lain dibuang semua tidak begitu cara berpikir ulama kita jadi itu kitab butohid kemudian jam rahmat Allah beberapa silahkan beberapa akhir-akhir ini memang muncul gerakan hanya menulis hadis-hadis yang sahih saja itu baru itu baru yang dipelopori oleh Sheikh Al-Albani Sheikh Nasruddin Al-Albani beliau sampai memilah sahihul jami misalnya kitab-kitab hanya hadis-hadis sahih saja yang beliau masukkan di situ bahkan beliau menulis kitab juga sahih adabil mufrad jadi kitab adabil mufrad yang membukhari karena di dalamnya ada do'if ada sahih beliau tulis ulang sahih al-adabil mufrad jadi kitab al-adabil mufrad yang hanya hadis sahihnya saja tapi memang itu jidat beliau yang kita hargai namun mayoritas ulama banyak yang mengkritik karena bukan begitu cara salaf kita dulu dalam memperlakukan hadis Wallahu'alam begitu baik ada lagi yang lain ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim apaan Ustaz ini bertanya tentang kan saudara-saudara kita dari golongan dari firkoh dari firkoh-firkoh salafi itu kan banyak mengambil hadis dari Imam Ahmad bin Hambal Imam bin Nutamiya Sheikh Albani dan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab tapi yang sekarang itu mereka itu banyak membuang hadis-hadis do'if bahkan tingkatan tertingginya itu sampai mengharamkan hadis-hadis do'if bahkan Imam Ahmad bin Hambal sendiri itu lebih baik mengamalkan hadis do'if daripada membuangnya dan Imam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab juga masih menggunakan hadis do'if dalam kitab to'ifnya itu tanggapan Ustaz bagaimana gitu Sekarang Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi yang saya sampaikan bahwa bahwa memang bahwa memang ada pergeseran tapi sekali lagi sekali lagi itu ijtihad ya gak masalah mereka punya prinsip pengen yang lebih selamat ya itu gak masalah cuman sekali lagi yang kita bahas adalah penilaian dari sebagian mereka kepada kita yang punya prinsip berbeda dengan langsung mengecap ini penilaian yang jelas-jelas salah itu yang kita bahas siapapun yang mau berkomitmen pada hadis sohikh saja itu adalah sebuah apresiasi silahkan gak masalah walaupun kenyataannya para salam-salam kita dulu sampai zaman Imam Ahmad Imam Ibn Taymiyah Imam Sheikh Muhammad bin Ulan Wahab tidak membuang seluruh hadis do'if hanya 100 tahun belakangan ini yang memang marak hanya sohikh do'if buang sampai memperlakukan do'if itu seakan-akan sejajar dengan hadis maudu malsu sekali lagi kalau mereka ingin komitmen kepada yang sohikh itu apresiasi bagus silahkan cuman kalau sudah menyalahkan pihak lain yang mengamalkan hadis do'if dengan perinciannya ini yang sedang kita jawab begitu Imam Ibn Taymiyah menulis kitab Jalaul Afham di dalamnya tentang hadis-hadis do'a itu ditulis di mukaddimahnya oleh Sheikh Albani bahwa tidak boleh orang membaca kitab ini kecuali kitab yang sudah di dalamnya ada tasfih tadif dari saya dan ini membuat kecaman dari banyak ulama setingkat Ibn Taymiyahnya saja kitabnya gak boleh dibaca kecuali sudah ditakrij oleh beliau itu serang memang di mukaddimahnya silahkan download Jalaul Afhamnya Ibn Taymiyah yang ditakrij oleh Sheikh Albani di mukaddimahnya beliau terus terang tidak boleh siapapun membaca kitab ini kecuali yang sudah ditakrij oleh saya sehingga jelas mana yang soheh mana yang do'if begitu jadi kalau seandainya mau komitmen pada yang soheh saja ya silahkan cuman kalau menyalahkan pihak lain padahal ini pendapat mayoritas umat dari zaman salaf sampai sekarang dan ini perlu kita bahas tapi kembali lagi silahkan milih yang mana yang jelas datanya sudah saya buka wallah silahkan yang lain jadi istilah hati-hati itu dua ya sama-sama hati-hati orang yang tidak mau mengamalkan hadis do'if juga hati-hati hati-hati mengamalkan sesuatu yang bukan syari syariat orang yang mengamalkan hadis do'if ringan dengan beberapa syaratnya juga dalam rangka hati-hati hati-hati jangan sampai ada syariat yang luput dari pengamalan kita ini perspektif sebenarnya sebenarnya ini hanya masalah perspektif kalau sampai tabdi tafsik membidahkan dan memfasihkan sangat tidak baik bahkan tadi maghrib saya baca karena saya sengaja naik mobilnya grab dari rumah kesini waktunya gak cukup kalau saya naik motor hujan besar lagi saya baca-baca fatwa salah satu website salafi Qatar Islamweb Islamweb itu website salafi yang ada di Qatar dibawah asuhan Sheikh Abdullah faqih disitu di website yang menyatakan tidak boleh membidahkan satu amalan yang dasarnya hadis do'if nah itu objektif beliau jadi Islamweb itu bukan website milik pribadi tapi website resmi negara komunitasnya adalah salafi Islamweb Qatar lembaga fatwa Qatar karena apa kita bahas ini saya pilih-pilih karena memang banyak permasalahan Fiki yang dasarnya gak semuanya hadisnya Sohi kalau dari awal belum kita tuntaskan belum kita buka semua nanti pas kita lagi bahas Fiki Ustaz hadisnya do'if ini nanti gitu kalau sudah jelas kayak gini kita jadi ngerti oh iya do'if tapi masih ditolakir Allah baik ada lagi mungkin sebelum ditutup boleh yang belakang dulu Pak sebentar lebih dulu mengangkat tangan atau silahkan siapa saja yang duluan baik Pak Ustaz kalau yang menyampaikan ya Ustaz misalnya seperti Ustaz gini di dalam pengajian itu apakah apa namanya berkewajiban memberikan misalnya ini hadis ini kedudukannya seperti ini gitu begitu gak Asad ada apa namanya ada kaidah begitu atau atau adab begitu atau tidak Asad baik sudah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim wassalatu wassalamu'ala rasul yang pertama adabnya menyampaikan hadis memang mencantumkan perawinya adabnya adab bukan kewajiban tapi untuk statusnya itu bukan kewajiban kecuali hadisnya do'if dan dia tahu itu do'if maka wajib dia sampaikan kalau hadisnya do'if dan dia tahu itu hadis do'if dan memang dia menyakini itu hadisnya do'if wajib dia sampaikan ada riwayat bahwasannya rasulullah begini begini mohon maaf jamaah riwayat ini statusnya do'if wajib disampaikan kenapa karena walaupun hadis do'if ringan itu boleh dijadikan dasar sejarah boleh dijadikan dasar terhib terhib motivasi dan ancaman boleh dijadikan dasar keutaman amal perbuatan tapi syaratnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqolani dan ulama-ulama lain yang membolehkan adalah wajib menyampaikan statusnya kalau mau menyampaikan sehingga tidak boleh diyakini itu hadis Rasulullah s.a.w. dengan pasti mengamalkannya boleh meyakini itu perkataan Rasulnya enggak boleh makanya diimbuhi kalimat ini do'if begitu boleh saya silahkan ini kaitannya tadi dengan Ustadz cerita soal menyampaikan soal hadis yang 10 asyurah 10 asyurah tadi jadi mohon maaf cerita sedikit tadi malam ada pengajian keluarga besar rame kemudian keluarga N apa nanya Sapi gitu kan jadi keluarga banyak tetangga juga banyak nah menyampaikan hanya satu hadis yang tadi saya cerita tadi dari awal sampai akhir mungkin sekitar satu jam rame ibu-ibu senang sekali diceritakan hadis itu kan Ustadz bahwa Bapaknya enggak bisa komentar apa saya jadi geli banyak tapi saya tahu dari awal akhir dia tidak cerita apun hadis itu saya mau angkat tapi saya enggak enak karena keluarga banyak saya menghubungkan itu jadi saya ingat ada cerita saya pikir wah ini banyak ibu-ibu senang Bapak enggak ada komentar saya sedikit tahu tapi saya enggak komentar makanya saya tanya ke Ustadz mohon maaf Ustadz terima kasih selamat bisa jadi saking asiknya cerita lupa menyampaikan sanatnya Baik silahkan selanjutnya tapi sekali lagi memang sekarang itu kalau ada orang bilang hadis pandangan orang zaman sekarang rata-rata itu jadi sensitif wah langsung resisten langsung seakan-akan itu jadi gugur gitu loh enggak diamalkan padahal ketika kita tahu penjelasannya ini oh ternyata ada banyak detailnya silahkan enggak kadang-kadang saya itu cuman pengen klarifikasi saja Ustadz ada beberapa hadis yang dianggap do'if misalkan raihlah duniamu seolah-olah akan hidup selama-lamanya dan raihlah akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi itu kan do'if katanya iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih